Baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk presentasinya Fakhri, Hanun, dan Rafli silakan Baik Pak izin share screen ya Iya silakan Sudah terlihat belum Pak? Iya sudah Ilang presentasinya Sudah semua oke Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Oriza dan teman-teman semua Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal yang diberikan mengenai aritematika komputer Untuk pembagian soalnya Nomor 1 dikerjakan oleh saya sendiri Fahri Gifranafis Nomor 2 oleh Hanun Atayasait Dan nomor 3 oleh Muhammad Rafli Aditya Oke baik Jadi nomor 1 itu soalnya Lakukan perkalian binar 4 bit Dengan algoritma boost Perkaliannya yaitu min 4 kali 5 Oke dalam algoritma boost ini Apa algoritmennya gini Kita butuh 3 komponen dulu Butuh m Multiplikan key multiplier dan countnya Dan countnya Nah ini multiplikan adalah pengalinya Eh yang akan dikalikan ya Yang akan dikalikan ya Yaitu si min 4 ini Min 4 Itu gak bisa langsung kita Ditulis binarnya aja gitu Tapi harus Cara mendapatkan min 4 itu Harus melakukan Tuz komplement dari Bilangan binar 4 4 itu kan 0, 1, 0, 0 Dalam representasi 4 bit Itu 4 itu 0, 1, 0, 0 Ditulis komplement kan Jadinya 1, 1, 0, 0 Tuz komplement itu kan Mengubah Angkanya Setelah ada Setelah ketemu angka 1 Di 0, ini 0, 0, 1 Tetap 0-nya Dubah jadi 1 Jadi n-nya adalah 1, 1, 0, 0 Terus keynya Multiplier Yang pengalinya Pengalinya adalah 5 Pengalinya adalah 5 Jadi keynya itu 5 Ini dia udah positif Langsung Binernya aja 0, 1, 0, 1 Countnya Itu jumlah Beat perhitungannya Disini kan Dibilang 4 bit ya Berarti jumlah beat perhitungannya Ini adalah 4 Nah dimasukin ke Disini semua Ini dibuat tabel Biar mempermudah saja Anggap ini gak ada dulu Semua ini Semua ini gak ada dulu Anggap Anggap dulu Jadi disini Countnya 4 A nya itu disini Untuk inisialisasinya A nya itu 0 Berarti 0, 0, 0 Keynya itu tadi Ini multipliernya Ini 0, 1, 0, 1 Key min satunya 0 0 Sini M nya Si 1, 1, 1, 1, 0 Nah langsung masuk ke sini Cek Key 0 Key 1 Key 0 Sama key min 1 Key 0 Ini adalah Maksudnya Bilangan Biner key Terus Beat yang 0 Beat 0 Beat yang paling awal Berarti ya ini Si 1 ini Terus Sama key min 1 Nah di cek Ini kan key 0 1 Key min 1 0 Dicek sini Kalau key min 1 Nya 1, 0 Berarti diapain Berarti disini Dilakukan A min M A nya menjadi A min M Nah A ini Dikurangi M ini Dapatnya hasilnya Ini 0, 1, 0, 0 Terus key nya turun 0, 1, 0, 1 Key min 1 nya turun juga 0 M nya 1, 1, 0, 0 Udah gitu Dilakukan Arithmatic shift write Jadi arithmatic shift write Itu kayak Ngegeser semuanya Terus yang bilangan Bit terakhir yang A itu Kayak Nambah 1 gitu Jadi kalau di arithmatic shift write Jadinya 0 nya turun Terus semuanya geser Jadi 0 Sini 1 Ini 0 Ini 0 kesini Pindah 0 nya pindah kesini 1 kesini 0 kesini Satunya geser kesini Jadi Dapat 0, 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 Sini 1 Ini M nya tetap aja Buat referensi aja Terus count nya Nurun 1 Decrement 1 Jadi count nya jadi 3 Nah udah Dicek Count nya udah 0 belum Ternyata belum Balik lagi ke atas Terus take lagi nih Key 0 Key min 1 nya Key 0 nya itu Disini 0 sama 1 Kalau 0, 1 Berarti A ditambah M A nya 0, 0, 1, 0 Ditambah M 1, 1, 0, 0 Dapatnya 1, 1, 1, 0 Key nya tetap turun Key min 1 nya turun juga 1 M nya Berubah Enggak berubah Terus dilakukan Arithmetik shift right lagi Digeser lagi semuanya Jadi ini 1 Ini 1 1 Ini 0 kesini 0 0 1 0 yang ini Pindah kesini Terus Dicek Count nya di drag kembali lagi Diturunin lagi Count nya min 1 Jadi 2 Dicek Apakah count nya 0 Masih belum Maka Cek lagi Key 0 Key 1 nya Key 0 Key 1 nya disini 1, 0 Berarti A dikurangi M Mana ini A Dikurangi M Dapatnya 0, 0, 1, 1 1, 1, 1, 1 Kurangnya 1, 1, 0 Dapatnya 0, 0, 1, 1 Key nya tetap Key min 1 nya tetap Terus Udah disini Lanjut kesini lagi Aritmetik Shift right lagi Digeser lagi semuanya Jadinya 0, 0, 0, 1 Untuk A Key nya jadi 1, 0, 0 Key min 1 jadi 1 Terus Count nya nurun lagi 1 Count nya jadi 1 Karena udah 0 Belum Belum Maka kalau belum 0 Tanya lagi ke atas Key 0 Key 1 nya cek lagi Key 0 nya itu 0 Key 1 nya itu 1 Berarti Key 0 Key 1 0, 1 Kalau 0, 1 Berarti A plus M A nya itu diganti A plus M A plus M 0, 0, 0, 1 Ditambah 1, 1, 0, 0 Dapatnya 1, 1, 0, 1 Key nya turun Setup sama Key min 1 juga Turun Terus di aritmetik Shift right Digeser Ini digeser semua Jadinya 1, 1, 1, 0 1, 1, 0 Terus 0 Terus Terus kanan nurun 0 Karena Karena Kaun nya sudah 0 Maka disini Sudah berhenti Nah yang diambil itu adalah A dan key nya Digabungin Nah disini Jadi dapet ininya 1, 1, 1, 0 1, 1, 0, 0 Nah ini kan kelihatannya Belum ini ya Belum Kalau lihat disini Belum min 20 ya Makanya Harus diubah dulu Nah untuk sign bit nya Itu diambil dari sini Ini kan sign bit nya 1 ya Berarti Tandanya minus Terus Karena ini belum Ini karena ini nilainya Negatif Ini harus diubah dulu Jadi Karena sign bit nya Ini negatif Ini harus diubah dulu Menggunakan Tooth Complement Kalau ini misalkan Hasilnya itu 0 Atau sign bit nya positif Maka gak usah diubah Kalau di Ini sign bit nya negatif Berarti di Tooth Complement dulu Nah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 Di terus Complement Jadinya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 Ini tuh sama dengan 20 Ini kan Ini 4 Ini 16 ya Ditambahin Dapat 20 Selain bit nya Dambil dari sini Hasil nilai angkanya Dambil dari sini Dapat min 20 Oke Selanjutnya Nomor 2 Oleh Hanun Atayasai Oke Silahkan Oke Untuk nomor 2 Soalnya Konversi Bilangan Floating point 32 bit Berikut ke desimal Pertama Dari Bilangan Hexadesimal ini Diubah ke binar Jadi 0x43 CC 0, 0, 0, 0 Diubah ke binar Jadi kayak gini Sign bit itu Bit pertama Dari Binar ini Terus 8 bit Selanjutnya Namanya Bayous exponent Dan sisanya Significant field Atau mantisa Karena dia Sign bitnya 0 Jadi dia Positif Tapi kalau dia Sign bitnya 1 Dia bakal jadi Desimal yang Negatif Selanjutnya Exponent biasnya Dia dari binar Ini Diubah ke desimal Jadi 1, 0, 0, 0 0, 1, 1, 1 Diubah ke desimal Jadi 135 Dari ini Kita bisa dapetin True exponent Atau E nya Yaitu dengan Mengurangin 135 Dikurangin 127 Sehingga Dapat E nya Sama dengan 8 Kemudian Scientific notation Buat Nyari Desimal Itu Sumusnya 1, significant field Dikali 2 pangkat E Dimasukkan Jadi 1,0011 0, 0, 0, 0 Dikali 2 pangkat 8 Karena dia Ini Dikali 2 pangkat 8 Jadi Komanya Digeser Ke kanan Sebenarnya 8 kali Jadi 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 Tinggal Dapatkan Binarnya 1, 1, 0, 0 1, 1, 0, 0 0, 0 Jadi Biner ini Dia diubah Ke Desimal Hingga Dapatkan Desimalnya 408 Tambahkan Koma Ya 408 Koma 0 Gitu Oke Sip Supaya Menandakan Kalau itu Floating Point Baik Pak Untuk Selanjutnya Kita Dilanjutkan Aware Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Teman-teman Semua Jadi Kali ini Saya Akan Membahas Tentang Mengajakkan Soal Konversi Bilangan Desima 8 4,5 Ke Floating Point 16 Nah Jadi 8 4,5 Ini Sendiri Bisa Dipecah Menjadi 8 4 Dan 0,5 Lalu Dari 8 4 Ini Kita Cari Dulu Binernya Nah Kita Cari Dulu Terlebih Dulu Binernya Dan 0,4 Kita Cari Binernya Nah Kalau Yang 0 Di Depan Koma Itu Adalah Dibagi Dibagi 2 Jadi Hasilnya Seperti Ini Sedangkan Kalau Misalnya Di Belakang Koma Itu Bakal Dibagi Sama 2 Nah Lalu Setelah Itu Sesudah Dapat Biner 8 4 Dan 0,5 Maka Digabungkan Setelah Digabungkan Lalu Dinormalisasi Terlebih Dahulu Untuk Mendapatkan Pangkatnya Bilangan Pangkatnya Nah Menurut 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 Sebagai Berikut Dan Mendapatkan Pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat 6 Berhenti Di 1.0 Lalu Karena Format Dari Floating Point 16 Bit Adalah Sign Berjumlah 1 Eksponen Berjumlah 5 Dan Mantis Berjumlah 10 Bit Nah Maka Kita cari Terlebih dahulu Eksponen Biasnya Nah Disini Ada K K Itu Jumlah Bit Eksponen Karena Jumlah Bit Eksponen Ada 5 Maka Kita Masukkan 2 Pangkat K Min 1 Sama Kurang 1 Sama Dengan 2 Pangkat 5 Dikurang 1 Dikurang 1 Sama Dengan 2 Pangkat Eksponen Biasanya Selanjutnya Kan Kita Dapat Juga Mantis Dari Penggabungan Ini Dan Ditambahkan 0 Dibakainya Karena Emang Kan Ini Kan Jumlah 8 Bit Jumlah Itu Ada 8 Dan Ditambahkan 0 Dibakainya 10 Karena Emang 10 Dari Peraturan Format Dari 16 Bit Lalu Untuk Mendapatkan Eksponen Karena Sign Itu Soalnya 8 4,5 Dan Itu Bernilai Positif Maka Sign-nya Itu Sama Dengan 0 Oke Sign Sudah Dapat Kita Eksponen Mantisannya Udah Dapat Tinggal Eksponen Nah Eksponen Eksponen Itu Adalah Bilangan Pangkat Ditambah Bias Bias Itu Dalam 5 Bit Yang Kita Cari Tadi Yang Di Eksponen Eksponen Dapat 1 0 1 0 1 1 1 Mantisannya Dapat Jadi 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Sebentar Untuk Mantisah Kok Beda Ini Dari Bawah Ini 1 0 Kan Iya Pak Disini Jadi 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Pak Kan Tadi Tungguh Kenapa Kenapa Depannya 1 Yang mana Pak Yang Mantisah Sama Dengan 10 Bit Maka Jadinya 1 0 Dan Sekian Kenapa Depannya 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Bentar Dari Notasi Ilmiahnya Coba Yang Paling Bawah 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 Nah Yang Diambil Itu Fraction Jadi Di Di Belakang Koma Ngerti Nggak Di Belakang Maksudnya Pak Satu Komanya Nggak Diambil Yang Diambil Yang Disimpan Di Floating Point Itu Yang Di Belakang Koma Jadi Kamu Tulisnya Harusnya 0 1 0 1 0 1 Oh Nah Gitu Jadi Yang Satu Komanya Itu Nggak Diambil Oh Berarti Satunya Itu Nggak Diambil Pak Iya Fraction Nya Pecahannya Nama Lainnya Fraction Oke Saya Sempat Semalam Sempat Ini Saya Saya Cari Di Beberapa Website Dan Beberapa Youtube Emang Emang Banyak Banyak Ini Banyak Problem Begitu Jadi Berarti Disini Berarti 0 1 Eh Bener Sainnya 0 Exponennya Sudah Bener Nih 1 0 Disini Pak Nah Berarti Geser Geser Oke Berarti Depannya 0 Yang Satu Itu Dicoret Aja Nah Ini Dihapus Aja Nah 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 Ini Berapa Bit Ini 10 Tambahin 0 Di Belakang Berarti Ini Digeser Pak Disini 0 1 0 0 0 0 Oh Ya Terserah Gak 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 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nah Ini Ditambah 0 0 0 Semua Oke Sama Yang Di Atas Yang Mantis 10 Bit Maka Sekalian Biar Buat Referensi Kamu Nanti Belajar Oke Siap Sip Oke Jangan Di Kelas Dulu Ya Saya Mau Jelaskan Itu Untuk Floating Point Jadi Mulainya Dari Satu Koma Sekian Jadi Pecahannya Yang Disimpan Di Floating Point Oke Baik Terus Floating Point Ini Terbatas Presisinya Yang Half Precision Ini Misalnya Angkanya 84,5 Ini Masih Bisa Tapi Kalau Kalian Coba 84,51 Itu Nggak Akan Bisa Disimpan Sebagai Floating Point Nilai Aslinya Nanti Dibulatkan Ke Atas Atau Ke Bawah Mana Yang Lebih Dekat Jadi Kalau Kalian Menyimpan Coba Aja 84,51 Gitu Nanti Akan Disimpan Sebagai 84,5 Gitu Untuk Floating Point Jadi Dia Ngambang Di Tengah Tengah Karena Di Tengah Tengah Dia Akan Cari Yang Dibulatkan Ke Yang Paling Dekat Oke Itu Untuk Floating Point Jadi Kalau Ada Yang Bit Lebih Misalnya Pecahannya Panjang Nanti Akan Dipotong Akan Dibulatkan Ke Yang Terdekat Oke Silahkan Ditutup Oke Untuk Floating Point Ada Pertanyaan Dulu Apa Berarti Saya Menanya Untuk Yang Nomor Tiga Tadi Itu Emang Susunannya Itu Sign Dulu Eksponen Baru Mantis Sain Eksponen Dias Baru Mantis Soalnya Ada Beberapa Youtube Juga Beberapa Web Juga Dia Bilang Itu Bahwasannya Mantis Dulu Bereksponen Kita Ikuti Yang Standarnya IEEE Oke Yang Beneran Dipakai Di Komputer Gitu Kalau Orang Bikin Format Semua Mereka Boleh Boleh Aja Tapi Di Komputer Yang Disimpan Itu Ya Kayak Gitu Format Oke 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 Sebentar Oke Kita lanjut Yang kemarin Itu Membahas Aritmetik Dan Logic Jadi Sistem Angka Di Radix Sudah Jadi Kita Lewat Kemudian Aritmetika Di Komputer Kita Bahas Sampai Integer Saja Aritmetiknya Untuk Aritmetik Floating Point Prosesnya Lebih Panjang Jadi Ada Dua Bilangan Floating Point Kalau Mau Dioperasikan Itu Misalnya Mau Ditambah Berarti Kita Harus Samakan Angkatnya Baru Bisa Ditambah Lebih Kompleks Terus Untuk Digital Logic Ini Sudah Kita Bahas Di Rangkaian Digital Ya Gate Kombinasional Sekensial Sudah Katam Kita Lanjut Ke CPU Nah Untuk CPU Nanti Ada Instruction Set Dua Pertemuan Kemudian Struktur Organisasi Prosesor Kemudian Topik Tambahan Untuk Hari ini Kita Bahas Set Instruksi Jam berapa Nih Udah Jam Setengah Sembilan Oke Untuk Hari ini Kita Bahas Set Instruksi Jadi Instruksi Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Oleh CPU Set Instruksi Oke Karakteristiknya Tiap Operasi Pada Prosesor Itu Ditentukan Pada Instruksinya Tergantung Instruksinya Apa Maka Prosesor Akan Melakukan Hal Sesuai Dengan Instruksi Yang Diberikan Nah Instruksi Ini Bisa Disebut Machine Instruksi Mesin Apa Istilahnya Bahasa Mesin Itu Instruksi Untuk Komputer Bahasa Mesin Jadi Kalau Kalian Nulis Program DC Itu Source Code Nanti Di Compile Jadi Assembly Itu Masih Bisa Dibaca Manusia Assembly Nanti Dari Assembly Dikonversi Ke Bahasa Mesin Atau Instruksi Mesin Ini Cuma Bindar Aja Nih 1 1 1 Kemudian Kumpulan Dari Berbagai Macam Instruksi Yang Bisa Dilakukan Oleh Prosesor Itu Disebut Set Instruksi Jadi Kita Punya Prosesor Kemudian Kita Lihat Set Instruksinya Kita Tahu Prosesor Itu Bisa Melakukan Apa Saja Tergantung Dari Set Instruksinya Jadi Mungkin Ada Prosesor Yang Bisa Operasi Perkalian Multiply Bisa Ada Juga Prosesor Yang Nggak Bisa Jadi Harus Diakalin Lihat Di Set Instruksinya Untuk Prosesor Yang Sederhana Itu Biasanya Nggak ada Instruksi Untuk Multiply Terus Untuk Mengalikan Gimana Ya Pake Pertambahan Berulang Jadi Tambah 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 Sampai Counternya Sesuai Dengan Pengalinya Kayak Gitu Kan Dulu SD 4x5 Sama Dengan 4 Tambah Sebanyak 5x Nah Ini Tergantung Set Instruksi Jadi Kemampuan CPU Itu Ada Disini Set Instruksinya Makin Banyak Set Instruksi Berarti CPU Makin Kompleks Gitu Oke Kemudian Tiap Instruksi Itu Berupa Angka Yang Angka Biner Nanti Akan Mengerjakan Suatu Hal Jadi Nanti Lihat Di Rom Di Kontrol Unit Nah Itu Ada Mikro Code Mikro Instruksinya Jadi Satu Instruksi Nanti Di Breakdown Menjadi Beberapa Mikro Instruksi Ini Adanya Di Kontrol Unit Untuk Menerjemahkan Dari Instruksi Ke Operasinya Apa Oke Kemudian Satu Instruksi Terdiri Atas Off Code Operation Code Kemudian Selanjutnya Ada Operant Operant Bisa Source Bisa Result Kayak Kemarin Kan Di Ujian Ada Bahasa Mesin Ada Upcode Kemudian Ada Alamat Bisa Alamat Source Sumber Sumber Data Bisa Alamat Result Ini Untuk Menyimpan Hasilnya Bisa Juga Alamat Instruksi Selanjutnya Ini Misalnya Kalau Instruksinya Lompat Jam Jam Ke Suatu Fungsi Misalnya Kalian Memanggil Fungsi Itu Di Bahasa Mesinnya Adalah Lompat Jadi Lompat Ke Lokasi Tempat Fungsi Tersebut Atau Kalau Di Assembly Nyebutnya Prosedur Jadi Formatnya Gitu Offcode Kemudian Operant Operant Bisa Dua Source Kemudian Result Kemudian Ini Biasanya Untuk Instruksi Jam Ada Alamat Instruksi Selanjutnya Kalau Tidak Ada Ini Berarti Otomatis Dia akan Lanjut Ke Baris Instruksi Selanjutnya Contohnya Mana Bentar Saya kasih Contoh X86 Oke Tadi Terlempar Share Screen Oke Tadi Saya ulang Yang Ini Jadi Satu Instruksi Terdiri Atas Yang Pertama Adalah Offcode Ingin Ngapain Ini Operation Code Kemudian Berikutnya Adalah Operant Jadi Alamat Operant Jadi Misalnya Untuk Penambahan Berarti Operant Nya 2 A Tambah B Bisa 2 Operant Source Dan Result Terus Untuk Beberapa Instruksi Misalnya Jam Nanti Tidak ada Operant Adanya Adalah Alamat Jadi Alamat Instruksi Selanjutnya Itu Untuk Operasi Jam Lompat Misalnya Kalian Pakai If Nah Itu kan Lompat If Kalau Bener Yang Ini Kalau Salah Yang Ini Nah Itu Nanti Ada Lompat Nah Biasanya Tidak Ada Ini Khusus Untuk Instruksi Jam Atau Branch Percabangan Biasanya Otomatis Kalau Sudah Satu Instruksi Dikerjakan Dia Akan Mengerjakan Instruksi Selanjutnya Yang Baris Di Bawah Contoh Instruksi Seperti Ini Instruksi Di X86 Di Prosesor Intel Contohnya Yang mana Yang gampang Ini aja deh Decrement Decrement Ini opcode Untuk Decrement Min-min Terus EAX Ini adalah Operannya Ini suatu Nama Register Decrement EAX Jadi nilai EAX Yang lama Akan Dikurangi Satu Simpan Lagi Ke EAX Decrement Jadi Ini opcode Yang warna Biru Move Untuk Memindahkan Data Move Kemudian Interact Untuk Memanggil Layanan OS Interact Kemudian Push Call Dan selanjutnya Call ini Untuk Lompat Ke suatu Prosedur Ini opcode Call Kemudian Faktorial Ini Alamat Prosedur Faktorial Ini ada Di Baris 13 Jadi Setelah Call Faktorial Dia akan Lompat Ke sini Oke Ini Opcodenya Kemudian Yang di belakang Ini adalah Operant Operant Bisa Dua Seperti ini Ini Source Kalau di Intel Kebalik Ini Destination Kemudian Ini Sourcenya Jadi Isi dari Hello Alamat dari Hello Masukkan ke EAX Contohnya Terus Operant Bisa Satu Bisa Dua Kayak Gini Bisa Juga Tiga Dan Seterusnya Tergantung Jenis Instruksinya Apa Bisa Juga Operant Instruksi Gak Ada Operant Misalnya Halt Berhenti Yaudah Ini Gak Ada Operant Enter Untuk Masuk Ke Fungsi Ini Tidak Ada Operant Jadi Operant Itu Optional Yang Harus Ada Opcode Kemudian Ini Optional Operant Sumber Operant Hasil Yang Next Instruksion Reference Ini Untuk Opcode Yang Lompat Jam Branch Kemudian Tadi Call Itu Lompat Jadi Perlu Alamat Selanjutnya Nanti Kalau Kalian Lihat Di Siklus Instruksi Berarti Ini Opcodenya Instruksion Fetch Itu Untuk Mengambil Instruksi Kemudian Di Decode Diambil Yang Bagian Depan Itu Opcodenya Kemudian Dilihat Opcodenya Apa Kemudian Dilihat Operant Ambil Operant Ini Operant Sumber Operant Fetch Terus Dioperasikan Sesuai Dengan Opcodenya Kemudian Kalau Sudah Selesai Disimpan Di Operant Hasil Disimpan Oke Terus Lanjut Nah Untuk Defaultnya Itu Lanjut Ke Instruksi Selanjutnya Jadi Baris Berikutnya Tapi Kalau Operasinya Jam Berarti Dia Harus Ngitung Alamat Selanjutnya Baru Ambil Instruksinya Untuk Satu Instruksi Di Komputer Jadi Berupa Opcode Kemudian Operant Kemudian Berupa Bisa Berupa Alamat Next Instruction Oke Untuk Operant Bisa Bermacam Macam Sumbernya Dan Lokasinya Nah Lokasinya Jadi Bisa Sebagai Sumber Bisa Sebagai Untuk Menyimpan Hasil Jadi Lokasinya Bisa Dari RAM Jadi Main Memory Bisa Dari I.O I.O. Device Bisa Dari Diregister Ini Yang Paling Cepat Diregister Bisa Dari Immediate Jadi Nilai Langsung Contohnya Kalau Yang Register Seperti Ini E.A.X Ini Register Jadi Yang Hello Ini Di Memory Ini Di Memory Jadi Ini Sumbernya Dari Memory Mau Dimasukkan Ke Register Contohnya Terus Yang Immediate Yang Berupa Angka Ini Ini Immediate Jadi Nilai Langsung Nilai Langsung Itu Immediate Di Push 5 Berarti Nilai 5 Itu Langsung Disimpan Ke Stack Jadi Kalau Push Itu Menyimpan Ke Stack Kemudian Yang I.O. Itu Biasanya Kalau Disini Jarang Kalau Memory Map Itu Alamat I.O. Sama Dengan Alamat Run Format Instruksinya Oke Sayangnya Disini Tidak Ada Contohnya Jadi Saya Ambil Contohnya Dari Yang X86 Intel Oke Kemudian Untuk Representasi Dari Instruksi Ini Tiap Arsitektur Berbeda Ini Contoh Saja Misalnya Ini Ada Arsitektur Komputer 16 Bit Jadi Tiap Instruksinya Itu 16 Bit Yang Muat Di Register Nah Ini Contohnya Formatnya Upcode 4 Bit Yang Paling Depan Kemudian 6 Bit Berikutnya Adalah Operan 6 Bit Berikutnya Adalah Operan Kedua Ini Ada Dua Operan Oke Ini Contoh Saja Kalau Yang Kemarin Saya Contohkan Disini Mana Yang Punya Saya Lupa Link Yang SAP 1 Saya Bookmark SAP 1 X86 SAP 1 Nah Ini Contoh Yang Arsitektur 8 Bit Contohnya Jadi Formatnya Adalah 4 Bit Pertama Itu Upcode Kemudian 4 Bit Berikutnya Adalah Alamat Memory Atau Operan Ini Yang Sederhana Terus Upcodenya Berarti Ada 15 Eh 16 4 Bit Untuk Upcodenya Jadi Bisa Diisi Maksimal 16 Instruksi Cuma Disini Implementasinya Baru 10 Instruksi Saja Jadi Tiap Instruksi Nanti Ada Singkatannya Mnemonic Ini Untuk Kita Menulis Di Assembly Agar Mudah Diingat Nanti Oleh Assembler Akan Diubah Ke Bahasa Mesin Ke Okud Jadi Kalau Add Nanti Jadi 0010 Atau Okud 2 Nah Ini Bahasa Assembly Kayak Gini Jadi Load A 4 Kemudian Ditambah Dengan 5 Nanti Jadinya Out Jadi 9 Terus H Untuk Berhenti Nah Ini Assembly Ini Assembly Untuk Yang SAP 1 Terus Nanti Akan Di Assemble Oleh Assembler Jadi Bahasa Mesin Nah Ini Bahasa Mesin 1 Itu Tadi Load A Lihat Disini Tabel Nya Terus 4 Ini Berarti Alamat Memory Terus 2 Itu Add Kemudian 5 Itu Alamat Memory Eh Sorry Ini Alamat Memory Bukan Immediate Jadi Sesuai Dengan Isi Memory Jadi Bahasa Mesin Seperti Ini Oke Itu Contohnya Kalau Yang X86 Lebih Kompleks Nah Ini Register Kemudian Ada Flag Flag Register Ada Register Untuk Looting Point Nah Ini Set Instruksinya Ini Cuma Beberapa Saja Nih Gak Semuanya Ini Yang Banyak Dipakai Saja Nanti Kita Bahas Selanjutnya Oke Nah Ini Untuk Representasi Instruksi Ada Singkatannya Atau Istilahnya Mnemonik Ini Untuk Kita Menulis Di Bahasa Assembly Agar Mudah Diingat Biasanya Singkatan Tiga Huruf Atau Empat Huruf Nah Ini Singkatannya Misalnya Untuk Menambahkan Add Mengurangi Subtract Multiply Mull Divide Diff Dan Seterusnya Load Store Nah Tiap Arsitektur Beda-beda Misalnya Kalau di Intel Nggak ada Load Nggak ada Store Tapi Adanya Move Jadi Jadi Satu Move Nah Tiap Upcode Ini Punya Representasi Nomornya Nomor Biner Add Itu Nanti Jadi Berapa Upcode Itu Ada Misalnya Di X86 Yang Add Mana tadi X86 Nah Add Ini Nanti Jadi Upcodenya 01 Add Tergantung Dari Operannya Juga Kalau Add Ke Register Nanti Operannya 03 Kalau Add Nya Dari Immediate Nanti Upcodenya 05 Ini Upcodenya Jadi Untuk Assembler Itu Gampang Tinggal Menerjemahkan Dari Kodenya Upcodenya Dari Mnemoniknya Singkatannya Ke Upcode Ke Nilai Angkanya Nilai Binarnya Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Untuk Instruksi Yang Sekarang Kebanyakan Teori Ini Jadi Hitung-hitungannya Sudah Kemarin Aman Lanjut Oke Kemudian Jenis Instruksi Secara Umum Ada Tiga Data Processing Ini Pakai Alu Kemudian Data Storage Data Movement Ini Perpindahan Data Dari Register Ke Memory Atau Ke I.O Kemudian Yang ketiga Adalah Control Nah Control Ini Untuk Tadi Misalnya If Atau Looping Itu butuh Control Butuh Lompat Butuh Jam Jam Itu Istilahnya Branch Branch Instruction Ini Sama Dengan Jam Kemudian Tes Nah Ini Untuk Mengecek Kondisi Jadi Misalnya Jika Kedua Angka Sama Maka Lompat Kesini Nah Ini Perlu Pengujian Dulu Di Tes Dulu Kondisinya Baru Lompat Kalau Kondisinya Benar Nah Makanya Kita Perlu Flag Karena Flag Itu Menyimpan Hasil Dari Status Dari Operasi Logika Dan Aritmetik Misalnya Kalau Kedua Angka Sama Maka Kita Pakai Flag Yang Zero Zero Flag Berarti Kedua Angka Sama Itu Contohnya Kemudian Untuk Operan Nah Ini Bermacam Macam Tiap Arsitektur Beda Beda Ada Yang Operannya Tiga Seperti Ini Jadi Ini Opcode Kemudian Belakangnya Operan Ada Tiga Ada Yang Operannya Dua Seperti Ini Biasanya Di Intel Intel X86 Kebanyakan Operannya Dua Kalau Yang Operannya Tiga Ini Di ARM Yang Dipakai Di HP ARM ARM Terus Ada Ada Juga Yang Operannya Cuma Satu Nah Ini Biasanya Komputer Yang Sederhana Karena Biasanya Dia Cuma Punya Register Terbatas Cuma Punya Akumulator Jadi Operannya Cuma Satu Opcode Lebih Ringkas Nah Ketiganya Ini Mengerjakan Hal Yang Sama Yang Di Bawah Ini Jadi Y Sama Dengan Bentar Ini Hilang Nih Di Slide Nya Hilang Saya Buka Dulu Di Bukunya Nah Nih Jadi Y Sama Dengan A Kurangi B Dibagi Dengan C Plus D Kali E Nah Sebagai Programmer Kan Harus Dipecah Dulu Nih Nggak Mungkin Kita Nulis Di Bahasa Pemprograman Seperti Ini Jadi Mungkin D Kali E Dulu Disimpan Ke Suatu Nilai Terus Tambahkan Ke C Simpan Dulu Untuk Pembaginya Terus Yang Atas A Kurangi B Simpan Dulu Dan Tinggal Dibagi Hasil Dari A Kurangi B Dibagi Dengan Yang Di Bawah Sama Dengan Di Assembly Lebih Banyak Lagi Langkahnya Karena Tergantung Dari Instruksi Yang Disediakan Misalnya Untuk Yang Arsitektur Dengan Tiga Operan Ini Lebih Singkat Cuma Empat Instruksi Ini Mungkin Lebih Gampang Untuk Menulisnya Jadi Kurang Dulu Sub Yang Atas Terus Multiply Yang DxE Simpan Ke T Kemudian Tambahkan Dengan C Nanti Tinggal Dibagi Y Bagi T Hasilnya Simpan Ke Y Itu Ini Instruksinya Kemudian Ini Untuk Yang Dua Operan Ini Lebih Banyak Langkahnya Karena Cuma Bisa Dua Operan Aja Jadi Tidak Bisa Langsung Menyebut Tiga Ini Tiga Kan Gampang Jadi Operan Pertama Operan Kedua Simpan Di Y Kalau Yang Dua Operan Berarti Harus Dua Langkah Jadi A Masukkan Ke Y Dulu Baru Y Kurangi Dengan B Simpan Ke Y Kemudian Berikutnya Ini Yang Ngerjaan Yang Bawah Untuk Mengalihkan D Kali E D Masukkan Ke Register T Dulu Terus E D Kali Dengan Register T Nanti Hasilnya Ada Di T Kemudian Tambahkan C C Tambahkan Dengan Register T Kemudian Register Y Bagi Register T Hasilnya Di Y Biasanya Untuk Result Ini Implicit Jadi Untuk Destination Di Operant Operant Pertama Gitu Ini Gak Mungkin B Kurang Y Terus Hasilnya Kemana Gak Disimpan Harus Disimpan Jadi Disimpannya Di Operant Pertama Untuk Yang Instruksi Dengan Dua Operant Ini Contohnya Di Intel Kemudian Kalau Cuma Satu Operant Yaudah Ini Lebih Panjang Lagi Tinggal Kreatif Saja Nah Untuk Registernya Ada Di AC Kemudian Sudah AC Untuk Registernya Jadi Kita Pakai Register AC Jadi Load D Itu D D D Masukkan Ke Register AC Jadi Registernya Implicit Resultnya Implicit Jadi Semua Instruksi Itu Nanti Akan Disimpan Ke Register AC Akumulator Ini Misalnya D Kali E Berarti D Masukkan Ke Register Dulu Register AC Baru Dikalikan Dengan E Hasilnya Masih Ada Di Register AC Kemudian Tambahkan Dengan C Terus Disimpan Ke Suatu Nilai Dulu Ke Suatu Alamat Disimpan Di RAM Yaitu Di RAM Dan Seterusnya Oke Maaf Ini Berarti Di RAM Semua Jadi Y Itu Lokasi Di RAM T Juga Di RAM Y Dan T Ada Di RAM Kemudian Untuk Yang Satu Instruksi Itu Harus Pakai Register Untuk Mengoperasikan Di Register AC Kalau Yang Lebih Dari Satu Operan Itu Bisa Langsung Oke Itu Contohnya Jadi Untuk Desain Set Instruksi Sesuai Dengan Kompleksitas CPU nya Misalnya CPU nya Cuma Punya Satu Register Operan Cuma Satu Yang Mana Tadi Slide Ini Saya Tutup Ya Oke Oke Kemudian Ini ada Format Yang Ini harusnya Panah Jadi Kalau Kita Pakai Tiga Operan Itu Lebih Gampang Jadi Opcode Kemudian ABC Berarti Sama Dengan B Di Operasikan Dengan C Hasilnya Simpan Di A Kalau Dua Operan Berarti Seperti Ini Operan AB Berarti Ini A Di Operasikan Dengan B Hasilnya Simpan Di A Yang Operan Paling Awal Ini Untuk Tujuan Terus Kalau Alamatnya Cuma Satu Berarti Operan A Ini Berarti Itu Secara Implisit AC Di Operasikan Dengan A Kemudian Hasilnya Simpan Di AC Di Register AC Terus Ada Juga Yang Tidak Pakai Operan Nah Ini Berbasis Stack Jadi Basisnya Stack Cuma Operan Multiply Yang Dikalikan Siapa Yang Dikalikan Adalah Stack 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 Bawahnya Dikalikan Dengan Stack Paling Atas Nanti Simpan Di Stack Paling Atas Untuk Yang Tanpa Alamat Mungkin Agak Aneh Jarang Ditemukan Karena Harus Pakai Stack Semuanya Oke Oke Yang Ini Ada Pertanyaan Dulu Untuk Contohnya Jadi Satu Instruksi Formatnya Seperti Ini Tergantung Operannya Ada Berapa Terus Ini Yang Tiga Operan Dua Operan Satu Operan Ada Juga Yang Lebih Aneh Lagi Tidak Pakai Operan Ini Pakai Stack Gak Ada Kita Lanjut Oke Lanjut Ke Design Set Instruksi Untuk Kompleksitas Ini Tergantung CPU Mau CPU Yang Sederhana Atau Yang Kompleks Bisa Kompleksitas Tergantung Dari Kompleksitas CPU Yang Akan Dibuat Kalau CPU Sederhana Yang Lebih Sederhana Juga Untuk Desain Kemudian Set Instruksi Mendefinisikan Fungsi Yang Bisa Dilakukan Oleh Prosesor Jadi Programmer Bisa Ngapain Aja Di CPU Itu Dilakukan Apa Ya Tergantung 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 Set Instruksi Yang Tersedia Misalnya Set Instruksinya Tidak Ada Instruksi Perkalian Berarti Programmernya Harus Mengakalin Untuk Perkalian Harus Pakai Penambahan Perulang Contohnya Contohnya Di Atmega HTML Instruction Set Yang Dipakai Di Arduino Yang Permainan Arduino Nah Ini Instruksi Set Jadi Aritmetik Dan Lain Lain Nah Untuk Yang Tiny Itu Tidak ada Multiply Nah Ini Tidak ada Kan ada Banyak Macamnya Nah Kalau Yang At Tiny Itu Aritmetik Kalau Kalian Lihat Ini Tidak ada Multiply Jadi Kalau Kalian Mau Mengalihkan Dua Bilangan Nulis Di Assembly Itu Harus Pakai Looping Penambahan Berulang Baru Kalau Yang IC Yang Lebih Advanced Ada Multiply Terus Kalau Kalian Lihat Disini Tidak ada Pembagian Nah Dif Nggak ada Nih Tidak ada Tidak ada Untuk Untuk Pembagian Berarti Harus Bikin Sendiri Untuk Pembagian Pembagian Pakai Pengurangan Berulang Misalnya 24 Bagi 6 Berarti 24 Kurangi 6 Masih positif Kurangi lagi 6 Masih positif Dan seterusnya Sampai dapat 0 Itu berapa kali Countnya Oke Itu contohnya Jadi Set instruksi Menentukan Fungsi apa saja Yang bisa dilakukan Oleh Prosesor Oleh CPU Nah Isu Di desainnya Ada Operation Repertoire Ini Berapa banyak Operasi Yang bisa dilakukan Seberapa Kompleks Kemudian Tipe data Yang ada Di Operan Kemudian Format Instruksi Kemudian Register Nah ini Register apa saja Yang dimiliki oleh Prosesor Kalau yang X86 Ada Register AX BX CX DX Nanti Namanya Beda-beda Kalau yang ARM R0 R1 R2 Dan seterusnya Kemudian Pengalamatan Nah Operannya Itu Bisa Immediate Nilai langsung Bisa Alamat RAM Bisa juga Pointer Nanti Pengalamatan Oke Kita bahas Yang Tipe Data Nah Tipe Datanya Atau Tipe Operannya Bisa Berupa Alamat Alamat Memori Bisa Berupa Nilai Nilai Berupa Angka Kemudian Bisa Berupa Karakter Bisa Berupa Data Logical Ya True False Nah Untuk Angka Kita sudah Bahas Ada Dua Macam Integer Dan Floating Point Nah Integer Ini Biasa Disebut Juga Sebagai Fixed Point Jadi Komanya Bisa Kita Geser Ke Depan Misalnya Untuk Menyimpan Nilai Mata Uang Ini kan Ada Koma 0 0 Tinggal Digeser Aja Komanya Kedepan 2 Untuk Menyimpan Nilai Mata Uang Fixed Point Nah Integer Ini Exact Jadi Nilainya Benar Benar Exact Sama Dengan Yang Kita Kasihkan Integer 5 Ya 5 6 Ya 6 Kemudian Floating Point Nah Floating Point Ini In Exact Jadi Kita Berikan 5 Itu Sebenarnya 5,000 Sampai Kebelakang Ada Error Nya Anggap Sama Dengan Integer Tapi Gimana Ya Pokoknya Dia Tiap 4 bit Itu 1 digit Desimal BCD Ini Di Radix Sudah kan Ya BCD Nah Desimal Ada Pack Desimal Berarti Tiap 4 bit Itu 1 digit Desimal Jadi Tiap Byte Itu Menyimpan 2 digit Desimal Itu Pack Kalau yang Unpack Itu 1 byte 1 digit Desimal Kemudian Character Kita pakai Character ASCII Jadi Dari Nilai 8 bit 1 byte Itu Mewakili 1 Karakter ASCII Kemudian Data Logical Itu 0101 Ini Kita Operasinya Per bit Data Logical Oke Ini Contohnya Di X86 Di Prosesor Intel Ini Banyak Ya Jadi Secara Umum Tipe Datanya Ada Byte Kemudian Byte Itu 8 bit Word Itu 16 bit Double Word Dan Seterusnya Nah Itu Secara Umum Nah Untuk Penggunaannya Yang Di Bawah Ini Bisa Sebagai Integer Sign Sign Integer Kemudian Original Ini Yang Unsign Kemudian Bisa Bisa Bcd Tapi Kita Jarang Pakai Bcd Untuk Menyimpan Angka Nah Bisa Pack Berarti 1 byte Menyimpan 2 digit Bcd Jadi Range 0-99 Tiap Bytenya Bisa Untag Untag Itu 1 byte 1 digit Bcd 0-9 Kemudian Pointer Ini Untuk Alamat Jadi Isinya Adalah Alamat Memory Jadi Ya Pointer Gitu Aja Kemudian Bisa Berupa Bit Kemudian Bisa Berupa String Biasanya Pake Byte String Kemudian Berikutnya Adalah Floating Point Ini Bisa Single Precision Atau Double Precision Floating Point Kemudian Ada Juga Yang Untuk Paralel S CMD Oke Intinya Ini Integer Kemudian Unsign Kemudian Ini Untuk Alamat Memory Pointer Kemudian String Dan Floating Point Oke Ini Formatnya Untuk Integer Ini Kalau DC Kita Punya Char Kemudian Ini Short Yang 16 Bit Kemudian Ini Integer Biasa 32 Bit Ini Yang Long Integer 64 Bit Kalau Istilah Di Intel Itu Byte Word Ini Double Word Quad Word Istilah Di Intel Kemudian Yang Sign Ini Biasa Untuk Bit Pertama Untuk Sign Menyimpannya Berupa Komplement 2 Terus Komplement Kemudian Untuk Floating Point Ada Half Precision Yang Tadi Exponent 5 Bit Signifikan 10 Bit Kemudian Single Precision 32 Bit Double Precision 64 Bit Terus Di X86 Ada Extended Precision 80 Bit Jadi Untuk Internal Dia Pakai 80 Bit Untuk Mengoperasikan Floating Point Nanti Disimpan Kembali Berarti Harus Di Rounding Dibulatkan Kenapa Dia operasinya Pakai 80 Bit Ini Untuk Meminimalkan Kesalahan Jadi Agar Precision Tetap Terjaga Oke Kemudian Ada Juga Tipe Data Untuk SCMD Ini Instruksinya Satu Tapi Datanya Banyak Misalnya Kita Bisa Menambahkan Empat Nilai Integer Sekaligus Ini Biasanya Dipakai Untuk Operasi Array Jadi Satu Instruksi Sekaligus Untuk Beberapa Data Kalau Di Intel Itu Istilahnya MMX Multimedia Extension Terus Lanjut Ke SSE Streaming SMD Extension Lanjut Ke AVX Ini Biasa Dipakai Untuk Encoding Video Video Bentuknya Berupa Matrix Jadi Dipakai Untuk Mempercepat Operasi Jadi Satu Instruksi Bisa Untuk Banyak Data Ini Tidak Terlalu Kita Bahas Ini Sudah Advanced Jadi Ini Tipe Datanya Misalnya 32 bit Isinya Adalah 4 Karakter Jadi Langsung Dioperasikan Oke Kemudian Untuk Contoh ARM Tipe Datanya Ini Secara Umum 8 bit Itu Nyebutnya Byte 16 bit Half word 32 bit Itu Word Ini Tiap Arsitektur Beda Beda Nyebutnya Terus Oke Ini Kita Lewat Saja Oke Kemudian Untuk Penyimpanannya Ada Little Indian Big Indian Kalau Seperti Ini Berarti Big Indian Jadi Mulai Dari Byte Yang Nilainya Paling Besar Dulu Kalau Yang Sebelah Kanan Ini Little Indian Mulai Dari Yang Byte Yang Lebih Kecil Dulu Nah Kalau Yang Little Indian Ini Dipakai Di Intel X86 Untuk Pake Little Indian Oke Nanti Cek Aja Ini Saya Gak Lupa Yang Mana Little Yang Mana Big Atau Gampang Di Googling Aja Little Indian Kalau Yang Intel Pakainya Little Indian Jadi Nulisnya Di Balik Jadi Yang Byte Paling Kecil Di Depan Nah Ini Nilai Aslinya Misalnya A Kosong B Kosong C Kosong D Ini Kalau Big Indian Ini Yang Normal Nyimpen Seperti Ini Kalau Little Indian Seperti Ini Jadi Nyimpen Yang Besar Dulu Di Memory D Di Depan Gitu Untuk Yang Little Indian Contoh Contoh Gampangnya Saya Punya Nilai 00 00 00 04 Ini Yang Big Indian Kalau Mau Disimpan Di Memori Kalau Kalau Di Intel Pakainya Little Indian Jadinya Gini 0 4 00 00 00 Gitu Ini yang Little Indian Jadi yang Kecil Di Depan Little Indian Lanjut Ke Set Instruksi Yang Umum Yang Umum Ada Yang Pertama Untuk Data Transfer Move Store Load Dan Seterusnya Untuk Move Ini Ke Memory Atau Ke I.O Move Kemudian Kalau Push Dan Pop Ini Ke Stack Stack Itu Ada Di Memory Juga Tapi Operasinya Khusus Stack Untuk Menyimpan Variable Lokal Dan Return Untuk Fungsi Jadi Disimpan Di Stack Kemudian Aritematika Ada Penambahan Pengurangan Perkalian Ini Biasa Pembagian Kemudian Yang Lain Ada Untuk Mencari Nilai Absolute Untuk Mencari Negasi Jadi Di Komplement 2 Kemudian Increment Decrement Oke Lanjut Untuk Logical Ada N Or Not Nah Ini Harusnya Lengkap Karena Paling Gampang Di Implementasikan Di Rangkaian Digital Dan Tinggal Pakai Gitar N Or Not Kemudian XOR Dan Seterusnya Oke Masuk Di Sini Shift Dan Rotate Nah Nanti Shift Ada Dua Macam Yang Shift Logical Biasa Dan Shift Aritmetik Oke Kemudian Untuk Control Ini Dipakai Di If Kemudian For Looping Ini Pakai Control Pakainya Jam Istilahnya Ada Dua Bisa Jam Bisa Branch Ini Sama Jadi Kalau Di Intel Itu Pakai Istilah Jam Kalau Di ARM Pakai Istilah Branch Jam Ada Dua Ada Jam Yang Biasa Unconditional Jadi Dia Nggak Ngecek Kondisi Langsung Lompat Saja Ada Jam Conditional Jadi Cek Dulu Kondisinya Kalau True Baru Dia Lompat Kalau False Berarti Dia Lanjut Ke Bawahnya Kemudian Bisa Jam Ke Subroutine Jadi Ini Lompat Ke Suatu Prosedur Ini Tadi Kalau Di X86 Namanya Call Untuk Memanggil Prosedur Kemudian Return Ini Dari Prosedur Kalau Mau Kembali Ke Program Utama Ini Panggil Return Kan Tiap Kita Manggil Fungsi Kalau Fungsinya Sudah Selesai Harusnya Return Balik Ke Baris Yang Pemanggil Balik Ke Main Misalnya Pakai Return Kemudian Ada Skip Skip Ini Skip Jadi Dia Tidak Melakukan Apapun Skip Next Instruction Atau Di Intel Namanya No Operation No Op Kemudian Halt Ini Untuk Berhenti Jadi Untuk Menghentikan Komputernya Oke Lanjut Untuk I.O Ada Input Untuk Baca Output Untuk Menulis Ke I.O Ada Start I.O Untuk Memulai Instruksi Ke I.O Ada Test I.O Untuk Mengecek I.O Sudah Siap Atau Belum Lalu Ada Konversi Nah Ini Macem Macem Nih Konversi Bisa Konversi Dari Integer Ke Floating Point Atau Sebaliknya Bisa Juga Konversi Yang Kemarin Yang Untuk Mengextend Presisinya Dari 8 Bit Ke 16 Bit Misalnya Oke Ini Yang Dikerjakan Oleh Prosesor Kalau Data Transfer Berarti Memindahkan Data Dari Satu Lokasi Ke Yang Lain Ini Gampang Aja Kalau Yang Untuk Operasi Aritmetik Berarti Mengerjakan Fungsi Alu Plus Mengeset Status Status Jadi Set Di Status Dari Operasi Tersebut Kemudian Logical Sama Dengan Aritmetik Jadi Sama Dia akan Dikerjakan Di Alu Dan Akan Set Flagnya Sesuai Dengan Hasil Operasinya Conversion Selan Selanjutnya Kalau Yang Untuk Instruksi Control Dia akan Mengupdate Program Counter Dia akan Lompat Ke Lokasi Baru Kemudian IO Berarti Untuk Mengirim Perintah Ke Modul IO Ini Tergantung Untuk Memory Map Berarti Instruksinya Sama Dengan Data Transfer Karena Memory Map Itu Alamat IO Format Sama Dengan Alamat Memory Oke Ini Dibahas Satu-satu Data Transfer Ngapain Aja Yang Harus Diset Adalah Lokasi Sumber Dan Tujuan Kemudian Ini Contohnya Contoh Di IBM Ada Load Ada Store Kemudian Bisa Ditambahkan Formatnya Kalau Load Biasa Berarti 32 Bit Yang Akan Di Operasikan Kalau Load Half Berarti Operasinya 16 Bit Kalau LR Berarti Load Register Ini Antar Register Ini Tambahannya Adalah Menunjukkan Format Data Dan Tujuan Jadi Formatnya Di Belakangnya Pokoknya Depannya L Berarti Dia Load Terus Untuk Store Itu Pakai ST Terus Belakangnya Bisa Ada Tambahan STH Berarti Store Halfword STC Berarti Store Karakter Karakter Itu 8 Bit Contoh Di Intel Ini Sudah Mana Yang Intel Nah Yang Di Intel Cuma Ada Move Jadi Move Nggak Ada Load Nggak Ada Store Move Jadi Tergantung Sumber Dan Tujuannya Kalau Dari Register Ke Memory Berarti Dia Store Kalau Dari Memory Ke Register Berarti Dia Load Pake Move Ini Udah Itu Aja Move Jadi Cuma Move Jadi Lebih Simple Di Assembly Untuk Di Intel Ini Contoh Yang Di IBM Kemudian Untuk Aritmetik Ya Tadi Tambah Kurang Kali Bagi Kemudian Bisa Ada tambahan Untuk Mencari Nilai Absolute Negasi Dan Seterusnya Kemudian Untuk Logical Ada Ini Node N Or X Or Kemudian Ini apa Ini Untuk Perbandingan Apakah Sama Nah Biasanya Operasinya Tidak Satu Satu Tapi Tiap Bit Jadi Bitwise Contohnya Di Aritmetik Ada Ini Tambah Kurang Increment Decrement Multiply Kemudian Pembagian Negasi Compare Untuk Bitwise N Or X Or Dan Seterusnya Shift Shift Left Shift Right Rotate Right Rotate Left Untuk Yang Bitwise Oke Ini Penjelasannya Untuk Yang Logical Shift Ini Biasa Saja Untuk Shift Ke Kanan Berarti Yang Ditinggalkan Diisi Dengan 0 Shift Ke Kiri Yang Ditinggalkan Di Kiri Diisi Dengan 0 Logical Shift Kalau Yang Aritmetik Ini Lihat Sign Kalau Shift Ke Kanan Berarti Yang Ditinggalkan Sign Tetap Yang Ditinggalkan Nanti Diisi Dengan Sesuai Dengan Sign Misalnya Sign 1 Berarti Kalau Mau Geser Ke Kanan Satu Posisi Ini Satu Juga Satu Satu Kalau Sign 0 Berarti 0 0 Nilai Di Belakang Itu Tetap Kemudian Untuk Yang Shift Aritmetik Shift Ke Kiri Sign Tetap Yang Hilang Adalah Yang Di Belakang Sign Jadi Hilang Yang Kosong Ditinggalkan Diisi Dengan 0 Shift Ke Kiri Kemudian Untuk Rotate Ini Yang Di Rotate Biasa Diputer Ini Biasanya Untuk Kooperasi Untuk Enkripsi Ini Pakai Rotate Oke Ini Contohnya Ini Shift Ke Kanan Berarti Geser Ke Kanan 3 Bit Berarti Yang Kosong Diisi Dengan 0 0 0 Terus Sisanya Adalah Ini Dari Sini 1 0 1 0 Kemudian Shift Ke Kiri 3 Bit Berarti Ini Tetap 0 1 1 0 Yang depan Hilang Karena Gesernya Ke Kiri Yang belakang Diisi Dengan 0 Oke Kemudian Aritmetik Right Shift Berarti Kita Lihat Tandanya Tandanya Kan Negatif Kemudian Geser Ke Kanan Yang Hilang Ini Nah Ini Hilang Terus Yang Tetap Ini Jadi 0 1 0 0 Terus Yang Depannya Diisinya 1 1 1 0 1 0 0 Jadi Sinenya Tetap Kemudian Yang Left Shift Berarti Geser Ke Kiri Yang Sinenya Tetap Kemudian Ini Yang Yang Akan Digeser Geser Ke Kiri Berarti Yang Depan 3 Ini Hilang 0 1 0 Hilang Tinggal 0 1 1 0 Belakangnya Diisi Dengan 0 Rotasi Gampang Aja Diputer Jadi Rotasi Ke Kanan Nanti Jadinya Ini Balik Ke Depan Jadi 1 1 0 1 0 1 0 0 Left Rotate Kebalikannya Terus Konversi Ini Kita Lewat Saja Jadi Ada Operasi Konversi Instruksi Untuk Konversi Contohnya Gimana CDQ Ini Contohnya Jadi Change Double Ke Quad Jadi Dari 32 Bit Diubah Ke 64 Bit Ini Tidak ada Operannya Jadi Nilai Dari EAX Nanti Akan Di Extend Menjadi 64 Bit Simpan Ke EAX Dan EDX Contohnya Oke Kemudian IO Ini Tergantung Dari Skemanya Kalau yang Isolated Nanti IO Punya Alamat Sendiri Kalau yang Memory Map Berarti Alamat IO Itu Formatnya Sama Dengan Alamat Memory Jadi Tidak Perlu Instruksi Tambahan Kalau DMA Berarti Yang Kita Perintahkan Ke DMA Nanti Ada Instruksi Tambahan Lagi Untuk Memerintahkan Ke DMA Kemudian Untuk Control Tadi Biasanya Untuk Jam Jadi Lompat Ke Suatu Alamat Oh beda Ini Sistem Control Yang Tadi Adalah Untuk Flow Control Yang Sistem Control Ini Untuk Memanggil Fungsi Operating System Contohnya Interrupt Itu Sistem Control Untuk Memanggil OS Jadi Ini Untuk Instruksi Yang Hanya Bisa Dilakukan Oleh OS Saja Oke Terus Untuk Flow Control Atau Transfer Of Control Ini Pakai Jam Ini Branch Terus Biasanya Pakai Kondisi Jadi Dicek Dulu Kondisinya Kalau benar Nanti Baru Lompat Terus Skip Ini Yang No Operation Tadi No Op Kalau Di Sini Di X86 Itu No Op Ada Nggak 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 Saya Tulis Nah Nah Ini No No Operation Jadi Sudah Lewat Lanjut Ke Instruksi Selanjutnya Kemudian Prosedur Call Ini Untuk Memanggil Fungsi Memanggil Prosedur Ini Sama Dengan Lompat Lompat Ke Alamat Prosedur Nah Setelah Selesai Prosedurnya Nanti Panggil Return Untuk Lompat Balik Ke Program Utama Ke Prosedur Utama Oke Ini Contohnya Jadi Ada Suatu Prosesor Ini Opcode Jadi Subtract Kemudian Ini Branch Kemudian Belakang Ini Adalah Kondisi Z Itu Zero Jadi Branch If Zero Zero Zeronya Kapan Disini Pengecekannya Jadi Kalau Dikurangi Itu Hasilnya 0 Berarti X Sama Dengan Y Kalau X Sama Dengan Y Berarti Lompat Ke 211 Ini Lokasi Lompatnya Jadi Pakainya Branch If Zero Jadi Cek Flag Zero Nanti Kalau X Sama Dengan Y Dia Akan Lompat Karena Ini Conditional Kalau X Tidak Sama Dengan Y Dia Lanjut Ke Instruksi Di Bawahnya Branch Instruksi Nomor 204 Terus Berarti Kalau kita Ikutin Ini Untuk Membandingkan X Dengan Y Kemudian Kalau Sama Berarti Zero Flag Nyala Dia Akan Lompat Ke 211 Berarti Lompat Ke Sini Gitu Kalau Enggak Berarti Dia Lanjut Ke Instruksi Bawahnya 204 Alamat 204 Kemudian Ini BR Branch Unconditional Berarti Dia Tidak Pakai Kondisi Langsung Lompat Saja Langsung Lompat Tanpa Pengecekan Kondisi Oke lanjut Terus Ini ada BRE BRE apa ya Ini harus Lihat Bukunya Ini Kondisional Juga Branch If Equal Kalau Enggak Salah Jadi Dibandingkan Enggak Tau Harus Lihat Bukunya Karena Ini Contoh Instruksi Saja Jadi Mungkin Dia Membandingkan Tiga Ini Tiga Operan Jadi Jika R1 Sama Dengan R2 Sama Dengan 235 Eh Jika R1 Sama Dengan R2 Maka Dia Lompat Ke 235 Ini Branch If Equal Jadi Ada Dua Branch Bisa Seperti Ini Jadi Harus Dicek Kondisinya Di Atas Sebelumnya Dicek Dulu Pakai Subtract Atau Compare Baru Dia Branch Bisa Juga Langsung Seperti Ini Ini Kalau Yang Di ARM Itu Tiga Operan Bisa Langsung Seperti Ini Jadi Dibandingkan R1 Dan R2 Kalau Equal Dia Lompat Ke 235 Itu Ini Yang Format Tiga Operan Ini Yang Format Satu Operan Jadi Jadi Kalau R1 Sama Dengan R2 Lompat Ke Halamat 235 B Re Branch If Equal Nah Penjelasan Ini Harus Lihat Ke Buku Karena Disini Cuma Gambar Saja Ini Mnemonik Untuk Artinya Apa Jadi Instruksi Ini Artinya Apa Skip Instruction Ini Yang No Operation Tadi Yang Lewat Skip Jadi Skip Ke Instruksi Selanjutnya Ini Lewat Saja Skip Kemudian Prosedur Call Nah Ini Untuk Memanggil Fungsi Kita Pakai Prosedur Call Untuk Memanggil Prosedur Mengapa Kita Buat Prosedur Supaya Program Utamanya Tidak Terlalu Kompleks Jadi Kita Pecah Pecah Ke Prosedur Ke Fungsi Jadi Agar Alasannya Ekonomi Jadi Fungsinya Bisa Dipakai Lagi Bisa Dipanggil Berulang Ulang Tidak Usah Kita Kopas Kopas Gitu Kan Tinggal Bikin Satu Fungsi Nanti Tinggal Panggil Namanya Untuk Ekonomi Kemudian Untuk Modularitas Jadi Supaya Program Utamanya Tidak Terlalu Kompleks Jadi Kita Bisa Pecah Per Sub Per Fungsi Per Prosedur Jadi Untuk Memanggil Prosedur Itu Pakai Ocode Kalau Di Intel Call Jadi Call Kemudian Nama Prosedurnya Nama Prosedur Itu Berarti Alamat Prosedur Dimana Itu Labelnya Kemudian Prosesor Akan Loncat Ke Situ Nanti Setelah Selesai Akan Balik Lagi Tanggil Return Jadi Ada Pasangannya Call Kemudian Kalau Sudah Selesai Di Dalam Prosedur Itu Return Untuk Kembali Ke Prosedur Utama Call Kemudian Return Oke Ini Di Program Utama Itu Panggil Call Prosedur 1 Berarti Akan Lompat Ke Label Prosedur 1 Ini Contohnya Prosedur 1 Di Sini Berarti Lompat Ke Sini Jadi Call Lompat Ke Sini Prosedur 1 Nah Ini Label Aja Label Ini Nanti Akan Digantikan Oleh Assembler Sebagai Alamat 4500 Nanti Taruh Disini Call 4500 Aslinya Tapi Untuk Assembly Supaya Mudah Dibaca Berarti Kita Pakai Label Label Prosedurnya Terus Di dalam Prosedur 1 Dia Memanggil Prosedur 2 2 Kali Berarti Ini Tanggil Prosedur 2 Kesini 4800 Terus Return Return Ke Pemanggil Pemanggil Prosedur 1 Berarti Dia Balik Lagi Ke Sini Jadi Baliknya Ke Prosedur 1 Lanjut Panggil Prosedur 2 Return Balik Lagi Ke Pemanggil Prosedur 1 Terus Prosedur 1 Selesai Return Balik Ke Pemanggil Yang Manggil Tadi Program Utama Balik Kesini Prosedur 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 Untuk Menyimpan Alamat Kembali Alamat Baliknya Itu Pakai Stack Kayak Gini Jadi Di awal Tadi Program Utama Stack Masih Kosong Terus Panggil Prosedur 1 Maka Di Stack Disimpan Alamat Prosedur Alamat Kembali Prosedur 1 Jadi Kalau Prosedur 1 Sudah Selesai Nanti Baliknya Ke Alamat 4101 Balik Kesini Jadi Instruksi Call Ini Akan Menyimpan Alamat Kembali Ke Stack Jadi 4101 Simpan Ke Stack Stack Itu Dimana Ini Di Memori Di RAM Jadi Alamat RAM Yang Paling Atas Itu Untuk Stack Oke Terus Ini Stacknya Sama Untuk Tiap Tiap Proses Itu Stacknya Sama Tiap Program Stacknya Sama Jadi Kalau Satu Program Memanggil Fungsi Yang Banyak Berulang Itu Stacknya Akan Naik Akan Naik Ke Atas Nah Kalau Kalian Stack Overflow Berarti Stacknya Sudah Penuh Biasanya Kalau Kalian Membuat Program Rekursif Yang Rekursif Nggak Berhenti Berhenti Nanti Stack Overflow Karena Tiap Panggil Fungsi Akan Menyimpan Return Address Ke Stack Jadi Ini Kalau Sudah Penuh Istilahnya Stack Overflow Oke Ini Return Address Untuk Prosedur Satu Terus Prosedur Satu Jalan Kemudian Dia Manggil Prosedur Dua Ini Return Address Untuk Prosedur Dua Jadi 4601 Ini Disimpan Di Stack Jadi Pas Prosedur Dua Jalan Terus Return Nanti 4601 Akan Diambil Balik Lagi Ke Sini Nah Ini Prosedur Dua Sudah Selesai Return Nanti 4601 Akan Dipop Nilainya Untuk Ditaruh Di Next Instruction Alamat Instruksi Selanjutnya Oke Jadi Seperti Itu Alamat Alamat Kembalinya Disimpan Di Stack Nah Ini Tiap Panggil Fungsi Maka Stack Frame Akan Berkembang Akan Berkembang Ke Atas Dia Akan Tumbuh Ke Atas Nah Selain Return Address Stack Ini Dipakai Juga Untuk Menyimpan Variable Lokal Jadi Kalau ada Variable Lokal Disimpan Di Stack Juga Kalau Sudah Selesai Fungsinya Balik Maka Variable Lokalnya Akan Hilang Karena Stacknya Akan Kembali Akan Dikosongkan Lagi Jadi Variable Lokal Itu Masa Hidupnya Kalau Fungsinya Sedang Berjalan Kalau Fungsinya Sudah Selesai Maka Variable Lokal Kita Pake Call Terus Lanjut Sudah Masuk Di Prosedurnya Itu Enter Untuk Membuat Stack Frame Untuk Meng Apa Ya Mengalokasikan Variable Lokal Dan Lain Lain Enter Setelah Selesai Lift Lift Atau Return Ini Nggak Ada Contohnya Juga Kalau Kalian Mau Bandingkan Ada Website Untuk Membandingkan Apa Ya Dari Source Code Ke Assembly Misalnya Ada fungsi Untuk Square Nama Fungsinya Parameternya Satu Suatu Angka Return Number Kali Number Nah Isinya Kemudian Dikompile Ke X86 Jadinya Seperti Ini Jadi Ini Sama Dengan Enter Ini Entry Sudah Instruksi Kompleks Isinya Seperti Ini Kemudian Ini Yang Perkalian Jadi Dari Parameternya Ini Rbp Min 4 Ini Parameter Pertama Ditaruh Di EAX Baru Dimultiply EAX X EAX Imul Ini Integer Multiply Setelah Setelah Selesai Ini Live Jadi Pop Rbp Dan Return Ini Live Jadi Keluar Dari Fungsi Tanggil Return Jadi Balik Ke Prosedur Pemanggil Ini Bisa Kalian Ubah Ubah Pake Compiler Apa Alamat Di Sini Coba Saya Copy Ke Meet Chat Chat Mana Chat Oke Jadi Ini Hasil Dari Compiler Nanti Akan Diubah Ke Kode Mesin Oleh Assembler Ini Bisa Di Ubah Kalau Misalnya Mau Melihat Hasil Compiler Dari ICC Ini Dari Intel Intel Compiler Ini Kalau ICC Seperti Ini Dia Pake Live Terus Ada Yang Biasa Ya Live 64 MSP ARM M Kalau Yang X86 Coba Harusnya Mirip Mirip Dengan X86 64 Nah Ini Mirip Ini Yang Enter Ini Perkalian Ini Yang Live Ini Dari Compiler Microsoft MSVC Terus Misalnya Kalau Di Arduino Seperti Apa Harusnya Lebih Panjang Nah Kayak Gini Jadi Arduino Dia Sudah Ada Multiplay Jadi Bisa Langsung Multiply Ini Nama Registernya Beda Jadi TR24 TR18 Dan Seterusnya Terus Apalagi Sayang Ini Nggak Bisa Nggak Bisa Dilihat Semua Jadi Harus Scroll Satu Satu Kalau Yang ARM Mana ARM ARM 64 Nah Ini Yang ARM Jadi Lebih Singkat Lagi Karena Dia Bisa 3 Open Kayak Gini Multiply W0 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 Simpan Di W0 W0 Ini Nambah Register Ini Mungkin Yang Di ARM 64 Jadi Tiap Kode Kalian Sunny Kode C Itu Nanti Akan Di Compile Sesuai Dengan Arsitektur Kalau ARM Nanti Seperti Ini Kalau X86 Yang Seperti Tadi Terus Jadi Program Kan Kalau Program Misalnya Program Untuk ARM Kalian Jalankan Di X86 Nggak Akan Jalan Karena Set Instruksinya Beda Ini ARM Terus Yang X86 Tadi Beda Contohnya Oke Kayak Gitu Terus Untuk Manggil Prosedur Tadi Ada Call Di Pemanggilnya Terus Masuk Ke Prosedurnya Ini Enter Untuk Mengatur Stakenya Kemudian Baru Isinya Ini Yang Number Kali Number Di Di Sini Kalau Sudah Selesai Lift Ini Lift Sama Dengan Lift Kemudian Return Balik Ke Pemanggil Oke Nah Untuk Yang Enter Ini Yang Dilakukan Ini Nah Jadi Ngapain Aja Ini Disini Jadi Enter Ini Untuk Menyingkat Aja Kemudian Ada Flag Ini Yang Banyak Kita Pakai Zero Flag Zero Flag Untuk Perbandingan Apakah Kedua Bilangan Sama Kita Cek Di Zero Flag Kemudian Sign Flag Apakah Hasilnya Positif Atau Negatif Sign Flag Overflow Ini Untuk Mengecek Operasi Bilangan Bertanda Apakah Ada Overflow Atau Tidak Terus Carry Flag Ini Untuk Yang Unsign Jadi Apakah Ada Carry Terus Yang Lain Parity Axle Carry Ini Tidak Terlalu Dipakai Jadi Yang Penting Itu Zero Kemudian Sign Overflow Sama Carry Terus Ini Kondisi Jadi Kalau Di Intel Itu Untuk Lompat Instruksinya Jam J Terus Ditambah Kondisinya Misalnya Jam If Equal Maka Instruksinya Jadinya Je Je Atau J Z Sama Saja Jadi J Plus Kondisinya Kalau Jam Biasa Jam Kalau Ada Kondisi Disambung Dengan Kondisinya Kalau Equal Atau Zero Berarti Je Atau J Z Sama Jadi Dia Akan Lompat Kalau Zero Flag Nilainya Satu Ini Kondisi Yang Dites Contohnya Ini Saya Tambahin Ya If 6 Gimana Ya Sama Dengan 0 Return Return 0 Ini Coba Else Return 6x6 Nah Ini Pake J Jam If Not Equal Maka Lompat Ke Yang Sini Yang Mana LBP02 Ke Merah Kalau Equal Berarti Lompat Lanjut Ke Bawah Pake Yang Jam If Not Equal Ini Tiap Compiler Beda Beda Assembly Yang Akan Dikeluarkan Ini Pake Celang Yang Kalau Pake GCC Bisa Beda Lagi Tapi Intinya Sama Dia Akan Mengerjakan Baris Code Yang Kita Berikan Ini Yang Mana Ini Yang GCC Jn Ini Berarti Jam If Not Equal Ini Contoh Dislatenya Yang Yang Mana Ini Jam If Not Equal Jadi Kalau Zero Flag Nol Berarti Dia Lakukan Instruksi Yang Berarti Dia Jam Terus Yang MMX Nggak Kita Bahas Ini Sudah Advanced Yang SIMD Kemudian DRM Operasinya Secara Kurang Lebih Hampir Sama Jadi Load Store Branch Data Processing Di Terus Paralel SMD Extend Untuk Extend Format Datanya Tipe Datanya Terus Ini Untuk Mengakses Status Register Ini Kalau Di IRM Pakainya Branch Jadi B Depannya Kalau Misalnya Branch If Equal BEQ BEQ Bisa Kalian Cek Disini Kalian Ubah Ke HRM HRM 64 Nah Nanti Jadinya B DNA Contohnya Branch If Not Equal Yang B Biasa Ini Berarti Branch Ini Yang Unconditional Lompat DNA Yang Ini Gitu Oke Itu Aja Untuk Hari Ini Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Sampai Sini Saja Ini Mungkin Lebih Banyak Materi Teori Nanti Pekan Depan Ngapain Presentasinya Sampai Sini Saja Untuk Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Barah 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 Itu Set Barah Sampai Baha pitcher